Pemirsa Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya mengatakan, Gubernur berserta jajaran dinas pendidikan Provinsi Jawa Barat harus mengakomodasi calon murid yang tidak bisa sekolah karena rumahnya masuk dalam kategori blank spot. Dengan kata lain, wilayah tempat calon murid tinggal tidak tersentuh zonasi PPDB untuk penerimaan siswa didik baru. Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya mengatakan, Gubernur berserta jajaran dinas pendidikan Provinsi Jawa Barat harus mengakomodasi calon murid yang tidak dapat sekolah karena rumahnya masuk dalam kategori blank spot. Dengan kata lain, di wilayah tempat calon murid tinggal tidak tersentuh zonasi PPDB atau penerimaan peserta didik baru. Hal tersebut dikatakan selepas acara rapat konsultasi akhir tentang draft pergut penerimaan peserta didik baru atau PPDB yang bertempat di SMA Negeri 4, Kota Depok. Abdul Hadi menambahkan, meski kapasitas sekolah terdekat dari rumah calon murid sudah penuh, pemerintah harus mengakomodir dalam hal ini alternatifnya adalah sekolah swasta. Seperti tahun lalu, bantuan Pemprov yang dinamakan BPMU atau Bantuan Pendidikan Mendengar Universal mengingat anggaran yang diberikan pemerintah tersebut sangat besar, yaitu 912 miliar rupiah. Dan ini adalah hibah untuk anak-anak yang bersekolah di swasta, dinaikkan asalnya dari 550 ribu menjadi 750 ribu persiswa. Namun pada kenyataannya masih banyak saja sekolah swasta yang membandel. Dalam skala Jawa Barat, mungkin kalau di Depok sudah tuntas, itu masih ada blank spot, sembentas kecamatan. Itu sekitar 20 ribu anak kita, 18 ribu anak kita, nggak bisa sekolah. Pasti nggak akan bisa masuk realkunasi kan gitu ya. SMA dan SMK. Tidak ada kecamatan yang blank spot gitu ya. Ini kita juga minta kepada donor pada Pemprov Jawa Barat. Tuntas kan ini, jangan sampai kita bikin PPDB, tapi kita belum mencukupi syarat awal gitu ya. Humas, DPDPO, Visi Jawa Barat melaporkan.